Pemirsa, 6 anak buah Irjen Paul Teddy Minahasa menjalani sidang perdananya di pengadilan negeri Jakarta Barat terkait kasus bisnis gelap peredaran narkotika. Keenamnya didakwa menjadi tangan kanan Teddy dalam mengedarkan sabu. Sidang perdana, 6 anak buah Irjen Paul Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba digelar di pengadilan negeri Jakarta Barat Rabu Siang. Salah satu tersangka adalah mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiran Negara, dengan agenda pembacaan dakwaan. Penasehat hukum, Dodi berharap agar kliennya bisa menjadi justice kolaborator meski sebelumnya sudah ditolak LPSK. Selain Dodi, 5 tersangka lainnya adalah Kompol Kasranto, Aib Tujanto, Situ Morang, Linda Pujastuti, Samsul Ma'arif, dan M. Nasir. Keenamnya didakwa menjadi tangan kanan Teddy Minahasa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu. Sementara Teddy Minahasa akan menjalani sidang perdananya pada Kamis Siang di pengadilan negeri Jakarta Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.